Meski belum ada hasil perhitungan suara resmi dari KPU, pemilihan Kepala Daerah 2020 di sejumlah daerah di Jawa Barat. Sejumlah pasangan calon Kepala Daerah telah mengklaim kemenangan berdasarkan proses perhitungan cepat dari beberapa lembaga survei maupun perhitungan cepat versi KPU. Calon Bupati Bandung nomor uru tiga Dadang Supriyata pastikan kemenangan dirinya bersama Syahrul Gunawan di rumah Bedas, Balai Endah, Kabupaten Bandung, Rabu Sore. Tagih sebahagia dan sujud syukur mengwarnai pantauan langsung penghitungan cepat meski penghitungan belum sepenuhnya selesai. Calon Bupati nomor uru tiga memastikan kemenangannya saat mematau langsung jalannya penghitungan cepat yang digelar oleh LSI Deni J.A. Perbandingan angka yang ditunjukkan cukup jauh yang diperkirakan akan stabil yakni 56,6 persen suara. Klaim menang versi perhitungan cepat calon Bupati Tasik Malaya nomor urut empat Iwan Saputra sujud syukur. Tangis haru mantan aparatur sipil negara ini tak terbendung di hadapan partai pendukung. Iwan Saputra mengklaim jadi pemenang kontes Tasik Pilkada Kabupaten Tasik Malaya berdasarkan hasil perhitungan cepat lembaga survei serta perhitungan internal. Calon yang diusung Partai Golgar, PKB, PKS, dan PAN ini mengalahkan tiga calon lain yang diantaranya petahana. Iwan klaim memenangkan raihan 35 persen suara. Di Indramayu, pasangan nomor urut empat Nina Luki Hakim unggul dari beberapa hasil quick count. Euphoria kemenangan pun nampak terlihat dari pasangan calon dan para pendukungnya. Meski masih hasil perhitungan cepat, mereka yakin bisa memenangkan hasil perolehan perhitungan suara resmi dari KPU. Sejumlah pendukung paslon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu, Nina Agustin Luki Hakim, mengucapkan selamat kepada pasangan tersebut setelah diketahui hasil quick count indikator yang memenangkan pasangan calon urut empat sebanyak 37,40 persen dan mengalahkan tiga pasangan lain. Di Pangandaran, dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sama-sama mengklaim kemenangan berdasarkan perhitungan cepat versi KPUD Pangandaran. Suasana sukacita menyambut kemenangan di kediaman calon Bupati Kabupaten Pangandaran, Adang Hadari, yang diusung oleh partai Golkar dan PKB. Setelah mengklaim menang 51,6 persen dari lawannya. Sementara hal serupa juga terjadi di Sekretariat bersama calon Bupati, Jajewira Dinata, pasca menyaksikan hasil sementara perhitungan cepat KPUD Pangandaran. Calon Bupati nomor urut satu mengklaim menang tipis dari lawannya nomor urut dua di angka 51,41 persen. Puluhan pendukung calon Bupati yang diusung PDIP ini langsung melakukan sujud syukur. Sampai saat ini, perhitungan cepat KPUD Kabupaten Pangandaran masih berlangsung dengan jumlah perolehan suara beda tipis saling susul-menyusul. Akibatnya kedua calon petahana ini masing-masing meyakini akan menjadi pemenang. Tim Liputan Transmedia, Jawa Barat.